Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...kesigapan ekstra bagi semua pengguna jalan. Tak terbayangkan, saat semua mata fokus pada hirup-hirkuk area ini... ...harus terpecah dengan mobil yang meluncur tanpa basa-basi. Namun itulah yang terjadi pada Kamis kemarin. Model bernama Novi Amelia tiba-tiba mendaratkan mobilnya... ...pada segi antir orang yang melintas di perempatan tersebut. Konon, selain efek dari minuman keras yang ditegaknya... ...Novi Konon diserang halusinasi dan mendapat bisikan misterius di telinganya. Sekarang saya tanya ya, saya balik ya. Menurut saya pura-pura sering atau tidak... ...seseorang yang berani buka dengan hanya menggunakan bagian dalam di tempat umum. Menurut saya, coba kalian pakai hal sehat saja. Pengaruh narkoba, narkoba mana? Sekarang saya tanya, tolong panggil satu orang yang cuma disanya konsumsi satu narkoba, dia berani. Menurut buka baju, saya rasa nggak, 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 nggak seberani itu. Intinya adalah, kejadian Novi ini terbagi dua. Yang pertama, memang kecelakaan, laka itu buku ni karena pada saat itu dia minum cipas. Tetapi positifnya dia, itu di dalam BAP dia, saya perhatikan ada memang... Jadi kita lihat mungkin ada analisa, pada saat satu minum sebelumnya dia ditawarkan ekstasi oleh seseorang. Tak dikenal, jadi sebuah kopi kematian. Tetapi dia menolak. Kemudian, orang itu memberikan minuman kepada Novi. Ya, lalu Novi meminum itu. Di dalam hal itu, dia seperti orang ya, mungkin kalian lebih tahu ya, konsumsi narkoba itu reaksinya seperti apa. Dia berjogit bersama, itu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, perkembangannya, tapi masih proses BAP. Dan dari hasil bergasi, yang bersangkutan mengaku, sebelum mengemudi dari sebuah apartemen di daerah-daerah pusat, kemudian rencana menuju kancol, sebelum berangkat, dia mengkonsumsi minuman teras, sifas katanya. Sampai saat ini, Novi Amelia masih terbaring di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Kabarnya, kondisi Novi berangsur membaik dan mulai bisa mengingat kejadian yang menimpannya. Namun kabarnya, bisikan misterius masih kerap muncul di telinga wanita berkulit kuning langsat ini. Bisikan masih ada, bisikan sampai sekarang, sampai tadi pagi dia belum masih ada. Sama, sama yang sama waktu itu ya. Novi kamu keluar, kamu buka baju, kamu mandi. Novi sudah setiap hari itu sudah minta tolong sama saya. Saya ingin minta maaf dulu, terutama ke tujuh orang korban itu, yang kedua, kepada seluruh warga negara Indonesia. Karena apa? Karena itu tidak patut untuk dicontoh. Itu mau disampaikan dulu sama dia. Korbannya yang tujuh orang itu juga, dia juga mau sampaikan. Kalau memang harus ada pergantian, dia minta saya untuk memberikan, untuk melakukan pertemuan dengan korban. Ya. Ya. Apakah beban hidup yang memicu Novi stres, atau efek dari minuman keras dapat memancing seseorang perhalusinasi? Apakah tanda dahawari soal kejalan ini? Yang disampaikan ya, bukan gangguan jiwaan, dia pernah mencoba untuk datang rumah sakit jiwa ya, mungkin pas pengobatan. Bisa kejadian, mereka yang minuman keras dan narkoba, sendiri-sendiri atau malah digabung, bisa menjadikan jiwa seseorang mengalami kelainan. Jadi terganggu jiwanya. Jiwa itu apa? Yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Mengalami halusinasi, mengalami dilusi, mungkin pengalaman lain-lain yang nggak realistis. Oleh karena itu, kita bisa mengerti kalau dia buka-buka baju. Novi memang berhak membela diri soal sebab-musabab mengapa dirinya bisa melakukan aksi berbahaya itu. Ia sadar telah membawa kerugian besar bagi para korban. Ia pun ingin memohon maaf pada ketujuh korban atas perbuatannya itu. Lantas, dapatkah Novi terbebas dari halusinasi dan bisikan menyesatkan itu? Masih labil. Memang kita ingin cek secara umum kesehatan dia ini seperti apa. Hanya sifatnya adalah medikal cek secara keseluruhan. Untuk mengetahui sebenarnya ada orang ini secara umum itu sehat atau tidak. Kemudian setelah itu memang kita menurut keterangan dokter, kalau memang perlu untuk kita tes kejiwaan di sini, kita akan tes di sini. Buat diagnosa, terus dikasih terapi. Baru rehabilitasi. Ini rehabilitasi terapinya mana? Nggak ada. Dikurung aja. Nggak dikasih terapi pengobatan yang bisa menghapus memorinya. Memori setan narkobanya itu. Sejak namanya menjadi buah bibir, sosok Novi yang berprofesi sebagai model majalah pria dewasa ini seakan masih misterius. Kabar soal tempat tinggalnya di kawasan penjaringan Jakarta Utara ternyata nihil. Tim was-was yang berusaha menyambangi alamat yang kabarnya sesuai dengan KTP Novi, diperoleh keterangan kalau sosok Novi sama sekali tidak pernah terdaftar sebagai warga di daerah itu. Dari dulu saya kecil di Telukung ini, rumah itu rumahnya Pak Janim yang sekarang tempatnya sama Pak Dadang. Jadi sama sekali bukan rumah Novi. Jadi belum pernah saya lihat Novi di situ atau dia memang kerabatnya atau tinggal di situ atau pembelahkan pemilik. Bukan sama sekali. Saya di sini tinggal sama Pak Dadang, abang saya sendiri. Ini bukan rumah Novi. Ini rumah saya. Tinggal saya sudah lama di sini. Novi hanya memberi keterangan, dia tinggal di Sudirman Park. Itu gini. Neneknya. Kan selama dari itu katanya tinggalnya selama anaknya. Di Medan. Di Medan. Perhatin aja, perhatin. Perhatin terus kenapa baru dulu udah pernah terjadi, ada lagi yang seperti ini. Dan indahnya sih satu hal itu kalau mabuk jangan dibawa-bawa ke jalan. Banyak yang bisa terkena dampak. Alasannya stres segala macam. Ya udah, stres sendiri aja tapi jangan rugin orang lain. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya problem. Tapi ya masalahnya masing-masing orang atau problem kita sendiri ya jangan dibawa-bawa sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pemirsa was-was, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, berita yang tak kalah menariknya akan hadir. Untuk itu, tetap saksikan was-was. Sesaat lagi, ketika menariknya akan hadir. Sesaat lagi, ketika menariknya akanозможно sekal対ri. Terima kasih.